Pemisah aksi demo tidak selamanya menimbulkan ketegangan saat perunjuk rasa, namun ada juga tingkah yang menyebabkan orang tertawa. Seperti halnya yang terjadi dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Kabupaten Bandung Barat, saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat salah mengucapkan pernyataan di depan ribuan buruh. Riuhnya ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Bandung Barat menyatakan sikap menolak kenaikan BBM yang dilayangkan di depan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat selasa 13 September 2022. Namun situasi berubah saat seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Ida Widaning sih naik ke atas mobil komando untuk menyatakan sikap DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam menindak lanjut dituntutan buruh. Dalam pernyataan sikapnya Ida terpleset lidah mengucapkan dengan lantang jika DPRD Kabupaten Bandung Barat mendukung kenaikan BBM. Sontak hal tersebut mengundang sorak dan gelak tawa para buruh. Dan detik berikutnya pernyataan sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Ida Widaning sih saat berbicara di atas mobil komando di hadapan masa demo buruh. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat mendukung kenaikan BBM. Menyadari ada kekeliruan akhirnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat meralat pernyataan tersebut. Beropi bu tadi bu, gimana? Mas, suang, tak marah, itu di... Kita ikan keluhur, butung tengompol. Jadi mendukung atau menolak sebetulnya ibu? Mendukung atau menolak? Menolak ya. Tapi mendukung perkerakan, peranjuan. Masuknya ke situ buruh. Masuknya gitu, jadi salah sakit. Sebelumnya dari hasil audiensi antara buruh dan anggota Dewan Kabupaten Bandung Barat menyepakati sejumlah tuntutan buruh, salah satunya pernyataan sikap bersama oleh pihak DPRD di depan ribuan buruh bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat menolak kenaikan BBM.